Selamat berjumpa kembali di channel SA Aquatic. Sebelumnya jangan lupa untuk tetap selalu bersyukur dan menikmati segala ciptaannya sehingga kita dapat melihat keagungannya. Tetap stay tune, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info-info menarik seputar dunia air. Taukah kalian tentang ikan koridoras? Pastinya kalian sudah cukup mengenal ikan kecil ini. Ikan kecil dan pemalu ini bernama koridoras. Banyak yang menyebut ikan ini dengan nama ikan lele hias karena memiliki kumis layaknya ikan lele. Ikan hias kecil ini memiliki banyak sebutan, diantaranya yang cukup populer ialah ikan kori catfish. Kori catfish, kori cat, bahkan ada pula yang menyebutnya ikan lele lapis baja. Ikan ini menjadi salah satu kesukaan para pecinta ikan hias, terutama yang biasa bermain aquascape. Karena ukurannya yang kecil dan mungil, mampu menambah keindahan di dalamnya. Nama koridoras sendiri berasal dari Yunani, yang memiliki arti kori yang berarti helm dan doras berarti kulit. Jika digabarkan ke Indonesia, bisa diartikan sebagai armor ikan. Ikan hias ini merupakan jenus paling besar, terbesar dari ikan neotropis, dengan lebih dari 142 spesies ikan neotropis lainnya. Habitat ikan koridoras adalah di sungai-sungai kecil atau rawa-rawa, di mana ia biasa hidup di pinggiran sungai yang dangkal dan sangat bersih. Umumnya, diketemukan di sela-sela tanaman yang rimbun di pinggiran sungai. Ikan ini biasa hidup di berbagai jenis air, akan tetapi ia lebih suka pada air yang lembut, netral, dan sedikit asam ataupun basah. Di habitat aslinya, ikan ini biasa mengkonsumsi serangga-serangga yang tinggal di bawah air, larva serangga, dan berbagai jenis cacing. Meskipun ikan ini tidak termasuk ikan hias predator, namun ikan ini akan memakan bangkai ikan yang sudah mati. Cara memakannya, mereka juga cukup unik, karena posisi mulut berada di bawah ikan ini, dan akan menyedotnya untuk bisa memakannya. Karakter bawaan ikan ini memang cukup tenang, dan pergerakannya juga sangat jarang, dan lebih sering untuk diam, akan tetapi tidak setaknan. Ikan ini adalah penghuni bawah air, yang akan menghabiskan waktunya lebih banyak di dasar akwarium, dan hanya sesekali ke permukaan, dan itu pun sangat jarang sekali. Namun, meskipun ikan ini cenderung tenang, namun ikan ini memiliki sifat penasaran yang tinggi, membuat ikan ini aktif bergerak sana kemari mengonsep tasir, untuk mencari kemungkinan adanya makanan di setiap sisi akwarium. Untuk ukuran tubuhnya, ikan ini hanya mampu tumbuh hingga 2,5 sampai 6 cm saja. Ternyata, selain ikan ini memiliki bentuk tubuh yang unik dan cantik, ikan ini juga memiliki manfaat yang cukup baik untuk akwarium kam, di antara salah satunya yakni sebagai petugas bersih-bersih. Namun, lebih ke karakteristik ikan ini yang gemar berenang di dasar akwarium, dan memakan hampir apa saja yang berada di dasar akwarium. Karakteristik ikan koridoras tersebut mampu menjaga kebersihan akwarium dengan baik, dan menghindari penumpukan sisa-sisa makanan di dasar akwarium. Adapun sifatnya memang mirip seperti ikan sapu-sapu, yang senang melakukan hal yang sama di dasar akwarium, karena hal inilah banyak yang menggabungkan ikan ini dengan jenis ikan hias lain, sehingga dapat membantu menjaga kebersihan akwarium mereka. Ikan koridoras sendiri akan bertugas sebagai sapu-sapu yakni pembersih di dasar akwarium, karena sifat alamiah mereka yakni memakan sisa-sisa makanan yang berjajaran dari ikan, ataupun yang lainnya yakni memakan ikan yang sudah mati. Untuk merawat ikan hias koridoras sebenarnya sangat mudah, karena ikan ini tidak memerlukan perawatan yang khusus, dan bahkan makanan saja mereka biasa memakan sisa-sisa makanan dari ikan-ikan lain. Untuk akwariumnya, sebaiknya tambahkan pasir ataupun kerikil-kerikil kecil, dan lebih bagus lagi tambahkan tanaman air. Hal ini akan membuat ekosistem akwarium kamu layaknya habitat asli ikan koridoras di alam liat. Tentunya, jika kamu membuat ekosistem seperti di tempat tinggal aslinya ikan koridoras, sehingga ikan ini mampu membuat nyaman dan bisa hidup lebih panjang usianya. Dilansir dari beberapa info yang lain, dikatakan bahwasannya ikan koridoras termasuk salah satu jenis ikan hias yang berumur panjang hingga puluhan tahun. Pemberian tanaman yang rimbun juga bisa menjadi pilihan yang baik, karena selain sebagai tempat berburu makanan, di sana juga dapat dijadikan tempat tinggal ikan koridoras. Ikan koridoras ini sangat ramah terhadap ikan lainnya, karena sifat dasar mereka yang kalem dan juga tidak agresif, serta tidak suka mengusik kehidupan ikan hias lainnya. Beberapa rekomendasi ikan hias yang bisa kamu gabungkan untuk ikan koridoras adalah seperti jenis ikan cupang, ikan peleti, ikan gapi, ikan moli, dan ikan hias kecil lainnya. Seperti yang sudah sedikit disingkung di atas, bahwa ikan ini akan memakan apa saja yang bisa dimakan di dasar akwarium, seperti sisa makanan ikan lainnya, serpihan ikan, ataupun ikan yang sudah mati. Untuk kesehariannya, mereka akan berburu makanan dengan mengitari seluruh sisi akwarium tanpa terkecuali. Apabila akwarium kamu menggunakan pasir, maka ikan ini akan menggoseknya untuk mencari kemungkinan adanya makanan di dasar pasir. Namun, sebenarnya ikan ini juga bisa diberi pelet ikan hias, seperti ikan lainnya, karena terkadang ikan ini juga berenang ke atas akwarium. Namun, pemberian makanan juga jangan berlebihan, karena nantinya berdampak kepada kualitas air itu sendiri. Ikan koridoras ini mempunyai umur yang cukup panjang, yaitu mereka bisa bertahan hidup hingga sekitar 5 tahunan, bahkan bisa lebih panjang, yakni sekitar puluhan tahun. Namun, hal itu tentunya harus dibarengi dengan perawatan ikan yang cukup baik dan ekosistem yang harus selalu terjaga. Karena ikan ini juga dapat stres apabila perasa lingkungan yang mereka huni tidak cocok dan dapat berujung pada kematian. Demikian beberapa info fakta unik tentang ikan koridoras, yakni mulai dari karakteristik, makanan, dan cara perawatannya. Sebelumnya, Mimin juga mohon maaf jika ada penyebutan kata yang salah karena keterbatasan Mimin. Cukup sekian, selamat beraktifitas. Salam satu air.